Intro Shalom Selamat pagi Saatnya pagi hari ini bertemakan Anna Heining Beach Firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 12 ayat 6 sampai dengan 7 Dan Masmur pasal 8 ayat 3 sampai dengan 5 Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya Yang dilupakan Allah Bahkan Rambut kepalamu terhitung semuanya Karena itu jangan takut Karena kamu lebih berharga Daripada banyak burung pipit Anna Heining Beach Yang lahir pada 6 Agustus 1846 Merupakan seorang raksasa Yang terkenal karena tinggi badannya Yang mencapai 2,41 meter Padahal Wanita berkebangsaan Kanada ini Memiliki orang tua yang tinggi badannya normal Ketika lahir Anna memiliki berat 7,2 kilogram Anna adalah anak ketiga Dari 13 bersaudara Dan semuanya Saudaranya memiliki tinggi badan Yang normal Semenjak kelahirannya Anna terus bertumbuh besar dengan cepat Pada ulang tahun yang keempat Tingginya sudah mencapai 137 cm Pada usia 6 tahun Anna mencapai 157,48 cm Pada usia ke-11 Tingginya 188 cm Dan berat badannya 89 kilogram Akhirnya Anna mencapai tinggi maksimalnya Pada usia ke-18 tahun Telapak kaki Anna panjangnya 36 cm Meskipun secara fisik Dia berbeda Namun Anna memiliki talenta yang luar biasa Anna memiliki kecerdasan yang tinggi Sangat bagus dalam bidang literatur Dan bermain musik Anna juga pinter berakting Dan bernyanyi Anna sempat bekerja di sebuah sirkus Karena fisiknya yang unik Dan menarik Banyak minat penonton Di sirkus itulah Anna bertemu dengan Martin Van Barenbets Yang juga merupakan seorang Dengan kelainan pertumbuhan Tinggi badan Akhirnya Kedua raksasa ini Saling jatuh cinta Dan menikah Pada 17 Juni 1871 Di sebuah gereja Di London Mereka memiliki rumah Yang bagus Dan dibangun Menyesuaikan Tinggi badan mereka Keduanya Sempat memiliki Dua orang anak Namun Keduanya meninggal Sesaat setelah lahir Sayangnya Wanita yang sangat masuk Rekor Guinness World Ini meninggal Mendadak dalam tidurnya Pada 5 Agustus 1888 Sehari sebelum Ulang tahunnya Yang ke-42 Apakah saat ini Kita memiliki Kekurangan Atau kelainan Seperti yang dialami Anna Bisakah kita Membayangkan Bagaimana Sewaktu Anna kecil Teman-teman Seusianya Meledek dirinya Dan Tidak mau Mendekatinya Karena kondisi fisiknya Tidak normal Mungkin Ada dari Antara kita Yang mengalami Kejadian Seperti Anna Namun Lihatlah Bagaimana Tuhan itu Baik Dan adil Meskipun Fisik Anna Berbeda Tuhan Memberikan Kepadanya Begitu Banyak Talenta Yang Menakjubkan Apa Kekurangan Fisik Yang saat ini Kita Alami Semua itu Sudah boleh Menjadi Penghalang Kita Untuk Maju Pandanglah Kedepan Kepada Masa Depan Yang Cerah Dan Pandanglah Ke Atas Kepada Tuhan Yang selalu Mengawasi Mendukung Dan siap Menolong Kita Karena Dia Sangat Mengasih Kita Dan Selalu Melihat Kita Sebagai Citaannya Yang Terindah Terlepas Apakah Kita Terlahir Dengan Teguh Fisik Yang Normal Atau Tidak Kita Bisa Menjawab Pertanyaan Ini Apakah Kita Manusia Ya Tentu Saja Kita Manusia Tuhan Berkata Bahwa Dia Selalu Mengingat Kita Mengindahkan Kita Membuat Kita Serupa Dengannya Dan Memahkodai Kita Dengan Kemuliaan Dan Hormat Kita Penuh Kehormatan Di hadapan Tuhan Jadi Jangan Pernah Lagi Memandang Rendah Diri Sendiri Amin Mari Kita Berdoa Bapak Surgawi Aku Mengucap Syukur Atas Diriku Sendiri Atas Segala Kondisiku Terima Kasih Karena Engkau Mengasihku Apa Adanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Aku Berdoa Amin Terima 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 Mendengar suaranya Dapatkanlah Allah Demi putranya Dibuji padanya Sebab hikmatnya Dibuji padanya Sebab hikmatnya Terima kasih telah menonton